Intro Halo para juragan, semoga kabar baik selalu menyertai kalian semua Kembali lagi bersama saya Apai di Alpalin Channel Channel yang selalu setia mengupas alur film-film berkualitas Film yang akan kita kupas di video kali ini Berjudul Greenland yang baru dirilis tahun 2020 kemarin Dimana film yang berjen reaksi trailer ini mengisahkan tentang John Garrity Seorang insinyur bangunan yang berjuang untuk bertahan hidup Dan menyelamatkan keluarganya pada saat komet menghujani bumi Penghasilkan mereka selamat dari bencana tersebut Gak perlu nunggu lama-lama lagi Yuk siapkan handspring mantapan posisi dan Capcus Di awal film memperlihatkan seorang insinyur struktur bangunan yang sedang bekerja Dia adalah John Yang pasti bukan Johnnya IQ7 ya Yang kalau dilihat dari segi karir dan ekonominya Beliau sudah cukup mapan Namun belakangan ini John sedang mengalami sedikit kegalauan dalam rumah tangganya Kemudian John terlihat pulang dengan bermaksud ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya yang sedang bermasalah tersebut Ketika sampai di rumah Istri John yang bernama Alison menyambutnya dengan ekspresi dingin alias hambar bagai sayur tanpa garam Karena tidak mau menambah masalah lagi John kemudian menemui anak semata wayangnya yang bernama Nathan Dan kelihatan si Nathan ini begitu senang yang melihat ayahnya pulang Bersama dengan itu di televisi tersiar kabar bahwa NASA beberapa pekan lalu menemukan sebuah komet yang jaraknya sangat dekat dengan bumi Dan perkembangan akan ada bahaya mengancam bumi akibat komet tersebut masih dalam pemantauan NASA Siang berganti malam Keesokan harinya John pergi ke minimarket bersama Nathan untuk belanja bahan makanan kebutuhan pesta kecil di rumahnya Di parkiran John melihat peluang pesawat militer melintas di atas mereka Komet yang diberitakan tadi pun terlihat jelas di siang hari waktu itu Ketika sedang berbelanja Tiba-tiba John menerima telepon dari Departemen Keamanan Amerika Bahwa mereka harus segera bersiap-siap melakukan evakuasi bersama keluarganya Mendingan berita itu John segera mengajak Nathan pulang untuk memberitahu Allison Saat sampai di rumah para tetangganya ternyata sudah berkumpul untuk melayakan pesta Ketika berita kembali tersial di televisi John mencoba meyakinkan istrinya kalau dia dapat peringatan langsung melalui Departemen Keamanan Nasional untuk melakukan evakuasi Allison yang sempat ragu dengan berita dari John Mulai yakin ketika satu hantaman komet disiarkan langsung di televisi dan menimbulkan gelombang kejut yang cukup besar Di tengah kepaningan tersebut Kembali peringatan dari Presiden untuk evakuasi John dan keluarganya muncul di televisi secara langsung Mereka dihimbau agar secepatnya menuju pangkalan angkatan udara yang telah ditentukan Dan ponsel John pun menerima kode QR untuk penerbangan evakuasi pada pukul 21 Melihat berita tersebut kemudian mereka berkemas secepat mungkin untuk menuju tempat yang sudah ditentukan Saat akan berangkat tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh salah satu tetangganya yang memaksa mau menitipkan anaknya agar bisa diselamatkan Namun John dengan merat hati menolak permohonan tetangganya itu karena dia tahu hanya dirinya dan keluarganya yang diizinkan untuk dievakuasi Saat berpacu dengan waktu berita kembali terdengar jika ribuan pecahan komet akan menghantam bumi di sejumlah lokasi yang berbeda Dan satu pecahan besar akan menghantam bumi dalam 24 jam ke depan yang mungkin saja bisa menyebabkan kepunahan umat manusia Kepanikan dan keributan mulai nampak ketika sampai di pangkalan udara yang diintrusikan pemerintah tadi Setelah dengan susah payah John dan keluarganya akhirnya bisa masuk setelah memperlihatkan kartu identitas dan kode QR kepada petugas Kemudian mereka diberi gelang khusus sebagai tanda orang-orang yang terpilih dan akan dievakuasi John sangat terkejut ketika tahu insulin Nathan ternyata tertinggal di mobilnya Dalam kepanikan dia kemudian minta izin kepada petugas untuk kembali ke mobil John yang hanya diberi waktu 15 menit kemudian meyakinkan Alison jika dia akan kembali tepat waktu Dan berpesan agar Alison dan Nathan menunggunya di pesawat Mengetahui Nathan mengidap diabetes Para petugas kemudian membawa Alison dan Nathan ke ruang pemeriksaan Di sana atasan mereka tidak mengizinkan jika Nathan naik pesawat karena mengidap penyakit kronis Alison yang merasa sudah terpilih kemudian memohon terhadap si petugas tersebut Namun tetap saja mereka tidak diizinkan untuk naik pesawat Di sisi lain John yang berhasil menemukan insulin di mobilnya Mencoba mencari Nathan dan istrinya di tengah kerumulan orang-orang yang sudah mulai tidak terkendali Setelah berhasil naik pesawat nomor 33 John ternyata tidak menemukan anak istrinya di sana Kemudian dia mendapat informasi dari salah satu penumpang Jika yang mengidap penyakit tidak akan mendapat izin evakuasi Mendengar itu John kemudian meminta izin kepada petugas untuk turun dari pesawat Yang sebentar lagi akan lepas landas menuju tempat evakuasi Namun saat pintu pesawat dibuka Tiba-tiba kerusuhan terjadi ketika orang-orang yang tidak terpilih menembus batas untuk ikut naik menuju pesawat Dalam kerusuhan itu petugas bahan bakar tertembak dan menyebabkan kebocoran Kemudian percikan api yang menyembar bahan bakar itu pun menyebabkan salah satu pesawat meledak Melihat pesawat nomor 33 meledak Allison yang berharap John selamat dari ledakan itu kembali ke mobil mereka untuk mengecek insulin milik Nathan Ketika ternyata obatnya sudah tidak ada Allison yakin kalau John sudah mengambilnya Allison kemudian meninggalkan pesan untuk John di mobil dan pergi dari sana bermaksud menuju rumah ayahnya Dalam perjalanan Allison pergi ke sebuah apotek yang nampak sudah berantakan karena dijarah Allison mencoba mencari obat untuk Nathan di apotek itu karena khawatir dengan kondisi Nathan yang sudah mulai melemah Tiba-tiba datang sekumpulan berandal yang kembali menjarah apotek tersebut dan mengusir semua orang yang ada di sana Untung Allison dan Nathan berhasil keluar dari apotek itu dengan selamat Dan mereka pun mendapat tumpangan dari sepasang suami istri yang kebetulan searah menuju rumah ayah Allison Di tempat lain John yang terus mencoba menghubungi Allison akhirnya berhasil menelponnya Walaupun tidak begitu jelas karena gangguan jaringan namun panggilan tersebut cukup membuat Allison sedikit regrek karena John ternyata masih selamat Beberapa saat kemudian John mendapat tumpangan sebuah truk yang menuju Kanada Dan kebetulan rutenya melewati rute daerah mitohasi John Di dalam truk John berkenalan dengan Colin yang ternyata Colin mengetahui tentang orang-orang yang terpilih untuk dievakuasi Colin mengetahui hal tersebut karena ibunya ternyata seorang dokter yang juga ikut terpilih Para penumpang di dalam truk ternyata akan menuju ke Kanada semuanya Mereka mencoba peruntungan karena konon katanya sang supir kenal dengan seorang pilot di Kanada dan akan memberi tumpangan ke Greenland Dimana disana ada beberapa banker perlindungan yang masih dirasiakan Colin kemudian menyerangkan agar John ikut bergabung dengan mereka Karena tidak ada lagi kesempatan jika pecahan komet besar sudah menghantam bumi Namun John menolak bergabung karena harus menyelamatkan keluarganya yang sedang menunggu kedatangan John Scene kembali ke Allison dan Nathan Tiba-tiba orang yang memberinya tumpangan tadi menghentikan mobil dan menurunkan paksa Allison Orang itu kemudian merebut paksa gelang tanda orang terpilih yang dipakai Allison Lalu tancap gas sambil membawa kabur Nathan Allison yang panik dan sangat khawatir terhadap keselamatan Nathan mencoba mencegah setiap mobil yang lewat Namun usahanya sia-sia dan hanya bisa menangis di tengah jalan Untungnya beberapa saat kemudian Allison yang akhirnya mendapat tumpangan untuk melanjutkan perjalanan Kembali kepada John yang mulai mencium gelagat yang tidak baik di dalam truk Keributan mulai terjadi ketika salah seorang penumpang memaksa John untuk menyerahkan gelangnya Colin pun terlibat dalam perkahian tersebut karena berusaha untuk membela John Dan perkelahan itu menyebabkan John, Colin, dan sebagian penumpang lainnya terlempar ke luar mobil John yang masih ruas karena telah membunuh orang tadi berjalan ke arah Colin yang ternyata sudah tewas karena ikut terlempar ke luar truk John yang masih shock pun kemudian berjalan untuk mencari tumpangan lagi Di tempat lain orang yang menculik Nathan sampai ke pangkalan untuk evakuasi Ternyata mereka merebut gelang Allison tadi karena mengetahui gelang tersebut bisa membawa mereka ke banker perlindungan Nathan diancam oleh penculiknya agar mengaku sebagai anaknya jika nanti melewati pemeriksaan Namun tanpa diduga di tempat pemeriksaan Nathan tiba-tiba berkata kepada tentara yang berjaga jika dia diculik Dan mereka bukan orang tuanya Akhirnya Nathan diamankan oleh setentara tali dan kedua penculiknya diamankan di tempat terpisah Allison segera turun dari mobil yang ditumpanginya karena melihat mobil penculik Nathan terparkir di jalanan Kemudian dia berlari ke arah pangkalan militer yang mengangkut pengungsi terpilih Dengan bantuan seorang petugas akhirnya Allison menemukan Nathan di tenda anak-anak Si petugas itu pun memberitahu jika tak lama lagi akan ada bus militer yang searah ke rumah orang tua Allison Kelesokan paginya John yang berjalan kaki semalaman terlihat memasuki sebuah rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya Di dalam rumah itu John kemudian menyalakan televisi dan terlihat berita kehancuran beberapa kota di belahan bumi lainnya akibat dari hujan komet Setelah membersihkan luka-lukanya John mulai kakaratak mencari kunci mobil lalu capcus menuju rumah orang tua Allison Ketika sampai di rumah sang mertua John mendapati Allison ternyata belum sampai ke sana Ayah Allison yang sedang bermain judi dengan teman-teman sebayanya merasa heran dengan kedatangan John tanpa didampingi anak dan cucunya Semula si ayah yang sempat mencurigai sesuatu akhirnya mengerti dengan kondisi bahaya yang sedang berlangsung setelah John menjelaskan kejadian yang dialaminya bersama Allison Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara telepon berdering yang membuat John ngorejat Dan ternyata telepon itu dari Allison yang baru turun dari bis militer John dan mertuanya langsung capcus menyebut Allison dan Nathan yang memang tidak begitu jauh dari rumahnya Setelah kembali ke rumah sang ayah Allison dan John melihat kembali berita di TV Jika besok sekitar pukul 8 pagi diprediksi ada pecahan komet yang akan jatuh dan menyebabkan kepunahan di bumi Di berita itu pun diperlihatkan ternyata memang ada sekitar 5 bangkel di Greenland yang memungkinkan bisa menyelamatkan sebagian orang-orang yang terpilih John kembali ingat perkataan Colin ketika di dalam truk yang ditumpangnya kemarin Jika di Kanada ada seorang pilot yang kemungkinan mengetahui lokasi tersebut di Greenland Setelah menghitung jarak dan waktu yang tersisa John dan Allison segera berkemas untuk pergi ke tempat yang diceritakan oleh Colin itu Kemudian mereka mencoba memujuk ayah Allison untuk ikut pergi dengan mereka Namun sayang sang ayah menolak dan mengatakan kalau dia akan tetap di sana sampai hari kematiannya tiba Dan dengan berat hati akhirnya John dan keluarganya berangkat tanpa sang mertua Di tengah perjalanan mereka kembali terjebak macet dan hujan serpihan komet Kemudian mereka turun dari mobil dan mencoba berlindung di bawah jembatan Di malam harinya John melanjutkan perjalanan menuju sebuah bandara yang diceritakan oleh Colin kemarin Kembali tersiar kabar di radio jika pecahan komet sepanjang 9 mil akan menghantam Eropa Barat dan akan menyebabkan kehancuran yang tidak terbayangkan Dan kini mereka hanya punya sisa waktu 6 jam untuk pergi ke bangkar penampungan sebelum komet itu jatuh Sesampainya di bandara John mencoba menghadang pesawat di landasan agar dia bisa ikut bersama mereka Si pilot yang terlihat marah turun dari pesawatnya dan menyuruh John untuk menyingkir Setelah sedikit perang urat syarap akhirnya mereka bertiga diizinkan naik walaupun pesawat itu sudah penuh Singkat cerita pesawat sudah mulai memasuki daerah Greenland Seluruh penumpang terlihat ceria dan penuh harapan untuk selamat Namun tiba-tiba sebuah pecahan komet jatuh dan gelombang kejutnya menimbulkan guncangan dasar terhadap pesawat tersebut Setelah berhasil melakukan pendaratan darurat John dan semua penumpang lainnya kemudian turun dari pesawat Namun sayang si pilot tewas di tempat karena benturan yang terjadi saat pendaratan tadi Di kokpit John sempat mendengar berita jika beberapa menit lagi pecahan besar komet akan segera menabrak bumi Kemudian mereka berjalan ke arah bangkar yang sudah mulai terlihat Dan secara kebetulan mobil-mobil militer yang mengangkut pengungsi datang melintas Setelah sampai kemudian mereka berlari masuk ke bagian bawah bangkar untuk menghindari benturan yang akan segera terjadi Di akhir film kita diperlihatkan dengan kondisi kota-kota besar dari belahan bumi yang hancur akibat dari bencana tersebut Dan scene di akhiri 9 bulan kemudian ketika pintu bangkar mulai dibuka Terlihat hanya segelintir orang-orang terpilih yang selamat dari bencana tersebut Termasuk John dan keluarganya Kemudian terdengar mereka mulai bisa berkomunikasi dengan bangkar-bangkar yang ada di belahan bumi lainnya Dan bersiap untuk menyambut kehidupan baru di bumi Terima kasih telah menonton!